Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gembel Channel Kemarin lalu ramai sekali di TikTok Tentang kemunculan sebuah peta Yang disebut sebagai Terra Infinita Sebuah daratan tanpa batas Apa maksudnya? Bahwa wilayah bumi Itu digambarkan dalam mode bumi datar Dimana pusatnya itu adalah Kutub Utara Kemudian dikelilingi oleh benteng-benteng Kutub Selatan Itu ternyata hanya satu Di antara sekian banyak Dunia-dunia Jadi apabila ada seseorang atau satu pihak tertentu Yang berhasil untuk menembus Benteng Antartika itu Atau benteng Kutub Selatan Maka orang Dan dia melakukan perjalanan yang cukup jauh Dan cukup beresiko Maka orang-orang yang dimaksud Akan bertemu dengan dunia-dunia yang lain Dalam wujud, dalam bentuk, dalam peradaban Dalam pola yang sangat berbeda Dengan yang kita kenal sekarang Jadi Kalau misalkan kita memahami sekarang Ada UFO lewat Dan kita masih belum bisa menjelaskan Kenapa ada seperti itu Kalau misalkan orang-orang zaman dulu mengenal Dewa-dewi dengan wujud yang berbeda-beda Setengah manusia, setengah hewan Misalkan Nah, dan sebagainya Maka Terra Infinita ini Memberikan kepada kita Sebuah alternatif jawaban Bahwa UFO Atau hantu Atau mahluk-mahluk yang ada di sana Memang berasal dari dunia Yang diseberang kutub selatan itu Nah, kemudian kita akan memahami Bahwa setelah itu ada dunia ini Dunia ini Dunia ini Dan terus berkembang Sampai dalam peta itu digambarkan Ada 178 Peradaban yang sangat berbeda-beda Peradaban dalam artian Bukan hanya manusia yang mengembangkan Satu budaya tertentu Tetapi bahwa di sana Kadangkala juga Tidak dihuni oleh manusia Atau Makhluk dominannya bukan manusia Tetapi hal-hal yang lain Siapa yang menggambar peta ini Namanya itu adalah Claudia Nuseli Orang Argentina Yang sejak kecil Suka sekali dengan mitos-mitos Suka sekali dengan sejarah Suka sekali dengan Penjelasan-penjelasan alternatif Science alternatif Pseudo science Legenda-legenda dan sebagainya Dan karena itulah Maka mereka Karena itulah dia Ketika dewasa Dia mencoba untuk menuliskan peta ini Atau menggambarkan peta ini Dan menurut pengakuan dia Ini sebenarnya bukan Hanya peta Dalam imajinasinya sendiri Tetapi Dia menemukan sebuah peta Misterius Yang ditinggalkan Orang-orang berperadaban Maju di dunia kuno Di suku-suku Indian kuno Dan peta itu Kemudian dia salin Dalam wujud yang lebih modern Dengan translasi bahasa Yang bisa kita pahami sekarang Sehingga menjadi Terra infinita Seperti sekarang Sebuah dunia Yang sangat luar biasa Nah Kenapa ini bisa menjadi Sangat booming di TikTok Dan bagaimana penjelasan ilmiahnya Apakah bisa diterima Atau ditertawakan saja Simak videonya sampai tuntas Sekarang kita akan langsung review petanya Yuk kita mulai Nah berayu Seperti inilah petanya Kita mulai Nah yang ini adalah Peta yang kita ketahui sekarang Yang ada di dunia nyata Versi Bumi datar Yuk kita lihat Misalkan ya Nah Ini dia Jadi Kita perbesar lagi Ini memang Resolusinya besar Petanya Nah ini Indonesia Ada Indonesia mana sih Nah ini Indonesia Kecil Ada Australia Dan ini adalah Peta bumi datar Atau peta budunia Versi bumi datar Yang kemudian disebut sebagai Nowland Nah disini semuanya normal Dan dikelilingi oleh Antartika Atau Kutub Selatan Yang Kutub Selatan Tentu saja yang kita ketahui Dalam versi bumi datar adalah Bahwa dia yang membentengi Bumi kita Dari Sekelilingnya yang aneh-aneh Nah yang sekelilingnya Aneh-aneh yang dimaksud itu Ternyata Menurut versi Penulis bukunya Setelah kita Punya kesempatan Untuk keluar Dari benteng ini Ternyata masih banyak Wilayah-wilayah Di luar sana Nah ada Asgard Nah ternyata ada Asgard dia Jadi peta Asgard itu Seperti ini Ini mirip Kalimantan Disini sebenarnya Dan ada sebuah jalur Atau Jalan rahasia Yang bisa menghubungkan Antara Asgard Dengan wilayah Bumi Yang kita Tinggali ini Kemudian Ada Wilayah yang namanya Pitat Pitat Ya Kemudian ada Ada banyak sekali Ada Lautan anak Ada Anak Ya dan yang semacam itu Nah ini dikelilingi lagi Dan kemudian ada Keliling yang ketiga Nah ini Yang ketiganya Ada Hades Bridge Ada Athos Thales Ada semuanya Sampai disini ada Wilayah Mermaid Jadi menurut mereka Mermaid itu ada Dan ada benuanya Ada daratannya Kemudian disini ada Atlantis Dan ada Lemuria Yang ternyata bersebelahan Jadi mereka dulunya berantem terus Mereka memiliki peradaban yang maju Untuk zamannya Dan ternyata Sampai sekarang mereka masih eksis Tetapi ternyata ada di Seberang Asgard Jadi ini bumi yang kita ketahui sekarang Kemudian ada Asgard Dan dari sini ada Atlantis Dan Lemuria Ini adalah Lautan utara Nah ini Ini adalah Peta yang Katanya Menunjukkan bahwa Wilayah-wilayah sana itu Ternyata masih Banyak yang Belum kita jelajahi Karena kita hanya Terkungkung di wilayah ini Dan gara-gara Elite Global Itu menghalangi kita Untuk bisa mengetahui Wilayah-wilayah yang ada disini Dan ini Ternyata Tentu saja Masih sangat kecil Kalau misalkan kita Ini Nah perbesar lagi Eh perkecil lagi Ternyata disini Ada wilayah lain Ada Osiris Dengan Anubis Islandnya Disini ada Isis Ini mirip Bali sebenarnya Dan ini nusah penidahnya Tapi ya anggaplah Mungkin terinspirasi Dan disini ada banyak sekali Pulau-pulau kecil Dan ini sudah benar-benar wilayah Yang jauh gitu ya Disini ada Shangri-La Wah ini legenda dari Buddhis ya Ada Shangri-La disini Ternyata Berseberangan dengan Hades Bridge Yang digambarkan Sangat mengerikan Tapi disini justru Sangat-sangat indah Kemudian disini ada Land of Mars Nah ini adalah Daratan yang Paling dekat Dengan wilayah Yang kita tinggali sekarang Nah ini ada Land of Mars Ada koloni manusia Ternyata disini Nah jadi menurut versi Orang-orang Itu ya Disini ada Koloni manusia Coba Saya pengen menunjukkan Secara keseluruhan Bagaimana petanya Nah Ini dia Jadi petanya Besar sekali Ada banyak Ada sekitar 170 Wilayah-wilayah Yang dihuni oleh Peradaban-peradaban Yang sangat berbeda Dihuni oleh Orang-orang yang Sangat berbeda Dengan Dengan Fantasi dan Imajinasi yang Sangat luar biasa Kita kembali lagi Dulu ya kesini ya Ini adalah wilayah Yang kita Tempati sekarang Ada Tiga ring Ini kutub selatan Kemudian ada lagi Hades Ada Dan lain-lain Di sini ya Kemudian disini yang terdekat Adalah tanah Mars Katanya Kemudian Nah disini ada Tanah Anunnaki Tanah Anunnaki Itu selalu digambarkan Sebagai wilayah Yang memiliki Yang peradabannya Itu sangat tinggi Dan sering disebut Sebagai awal mula Dari peradaban manusia Ya dalam teori Dalam cerita-cerita Alternatifnya Seperti itu Yuk kita lihat Ternyata Di wilayah Dunianya Anunnaki Itu Ternyata Ada Assyria Ada Acad Ada Nipur Ada Ubaid Dan lain sebagainya Ada Uruk Juga ada Kaldea Ada Babylonia Dalam versi Sejarah yang kita ketahui Babylonia itu Atau Kaldea itu Disebutnya sebagai Babylonia baru Jadi ini Tetap ada Di satu wilayah Yang sama Karena itu Kaldea disebut Babylonia baru Karena walaupun Bangsanya berbeda Tetapi Menempatu wilayah Yang sama Nah ini Menempatu wilayah Yang ternyata Disebutnya sebagai Berbeda Dikelilingi oleh Lautan Ada pulau-pulau Dan disini Juga ada semacam Seperti yang Mengurung bumi Disini adalah Versi kutub selatannya Tapi ini Berbeda Kita lihat lagi Perkecil Anunnaki Ada Enkidu Ada Gilgamesh Ini Peradaban Mesopotamia kuno Masuk kesini semuanya Disini ada Land of Neptune Ternyata disini Ada Poseidon Ada Triton Bukan Strada Triton Nah ini Ada yang berlapis-lapis Lebih banyak lagi Land of Hydra Oh disini Jadi orang yang Menulis peta ini Percaya bahwa Hydra tinggalnya disini Dan ada Lebih banyak lagi Land of Forgotten Human Oh ada ya Tanah Bagi orang-orang Yang terlupakan Ini Luar biasa disini Hayalan Fantasi orang Yang menulis ini Memang sangat luar biasa Harus kita akui bersama Kemudian Oh ada Ada yang kecil-kecil disini Ada Sirius A Harusnya ada Sirius B Kalau ada Sirius A Ada Sagittarius disini Ada Land of Vega Dan lain sebagainya Yuk kita lihat Misalkan Perkecil lagi ya Disini seharusnya Ada yang Oh ada Nibiru Kita lihat Nibiru Nah dalam versi Zakaria Sechin Anunnaki itu Berasal dari Nibiru Nah disini Anunnaki Disini Nibiru Tapi ternyata ini dipisah Dan disini Ada Marduk Oh ada Dewa Mesopotamia Lagi Kayaknya penulis ini Sangat menguasai Atau sangat kagum Terhadap hasil Kebudayaan Mesopotamia Sampai banyak Unsur-unsur Mesopotamia yang ada disini Ada Heimdall Oh ada Heimdall Ternyata orang Nordik Juga masuk kesini Ada Caligula Ada Land of Tyr Oh Land of Ya ternyata Luar biasa ya Kita balik lagi Korang katanya disini Ada sekitar 178 wilayah Mana yang kita lihat lagi Tapi yang jelas Katanya Di luar Wilayah kita Nah ini wilayah Mana wilayah kita tadi Oh ya wilayah ini Masih banyak lagi Ada Osiris ternyata Ada Orion Land of Venus Ada disini Jadi Mars disini Venusnya disini Iya karena sekali lagi Ini mungkin Dihubungkan juga dengan Pengetahuan-pengetahuan Tentang planet-planet Yang kita ketahui Tapi ini dalam versi Bumi datar gitu Jadi ada Marsnya Ada Venusnya Berarti disini Ada Jupiternya Sudah diduga Ada Jupiternya Ternyata disini Tapi Merkuriusnya Justru malah disini Didekat Jupiter Kemudian disini Ada Aquila Ada Iya dan lain sebagainya Kalau misalkan Baraya membayangkan Bahwa ini semua Ternyata adalah Sebuah Dunia Jadi ini adalah Dunia kita Kemudian kalau kita Misalkan punya kesempatan Untuk menjelajah dunia Kita bukan keluar angkasa Tetapi ke daratan Yang tidak terbatas Dan ini ada Di sebuah dome Ada di tengah-tengah Dome Dan di luar sini Ada mungkin saja Ada peradaban-peradaban Yang lain Jadi Kalau misalkan Dalam pikiran Orang-orang kita sekarang Itu adalah Bahwa dunia yang lain Ada di sana Itu ada di planet Yang lain Nah ini ada Di daratan yang lain Karena mereka Tidak percaya Bahwa ada planet Di luar sana Karena bumi Dan segala rupanya Itu adalah Datar Begitu ya Nah ini Sumbernya Berarti bisa langsung Cek Nah silahkan Di Amazon Sudah tersedia Nah itulah Review Sepintas Tentang Tera Infinita Nah begitulah Kurang lebih Review-nya Review-nya Sebenarnya Sangat sederhana Karena tidak mungkin Kita menjebarkan Satu demi satu Peradaban Yang dimaksud itu Baraya harus Membeli bukunya Tetapi di luar itu Saya ingin memberikan Penjelasan kepada Baraya Kalau Baraya Memang gatel Untuk komen Bahwa ini tuh Petanya macam apa Ini kan tidak sesuai Dengan kajian ilmiah Bahwa Ya tentu saja Memang seperti itu Dan bahwa Banyak di antara Baraya yang akan Komplain Kenapa saya membahas ini Karena ini tentu saja Bukan sesuatu Yang bisa dipelajari Secara ilmiah Dan empiris Ya saya juga harus Akui itu Cuman masalahnya adalah Baraya bahwa Kita itu adalah Orang-orang minoritas Maksudnya Ketika ada orang Di dunia Di negara ini Yang berpandangan Terlalu saintifik Terlalu skeptis Maka kita itu adalah Bangsa minoritas Makhluk minoritas Di sini kita itu Nah Faktanya adalah Bahwa ketika Tera Infinita ini Di share Dan kemudian di Indonesia Dilihat oleh banyak orang Itu di tiktok rame Ada jutaan orang Yang memperdebatkan itu Banyak di antara mereka Yang percaya Bahwa ini adalah Versi peta yang Sesungguhnya Yang lebih masuk akal Yang satu Ini tidak ada Kaitannya dengan NASA Jadi ini adalah Peta beneran Yang tidak dicampur adukan Dengan konspirasi Elit global Ada yang mengatakan Bahwa ini itu benar Atau masuk akal Karena sesuai dengan Ajaran agama Bahwa bumi itu datar Dan ada gunung Kofnya di situ Bahwa kemudian Di sini adalah Sebuah teori konspirasi Yang kita tidak bisa Menemukan peta ini Karena kita dikuasai Oleh elit global Sama memang Seperti yang dijelaskan Di buku itu Bahwa dunia ini Dikuasai oleh Ras makhluk Dari peradaban yang lain Yang jahat Yang suka menjajah Dan mereka menjajah Dengan sistem ekonomi Yang merusak Di sini Ya sama aja di buku itu Kan teori konspirasi Ada juga yang Yang kemudian menyebutkan Bahwa ini lebih masuk akal Karena menjelaskan Tentang dewa-dewi Lebih masuk akal Karena menjelaskan Tentang keberadaan UFO, alien Mahluk-mahluk Yang tidak jelas Percampuran antar Begini dan begitu Dan sebagainya Dan karena ini Peta ini menjadi Lebih masuk akal Jadi sekali lagi Untuk orang yang biasa Nonton channel Guru Gembul Dan terbiasa untuk skeptis Pada bahasan-bahasannya Tentu saja Sejak awal Sudah Sudah apatis Terhadap Peta ini Tetapi percayalah Kita adalah minoritas Karena jutaan orang Di Indonesia Berdebat tentang Apakah ini nyata atau tidak Luar biasa kan Peta yang seperti ini Di Indonesia diperdebatkan Makanya di TikTok kemarin Rame banget Ada orang yang Klarifikasi Ada orang yang membenarkan Ada orang yang berimajinasi Dan sebagainya Saya ingin memberikan Penilaian dalam hal ini Baraya Bahwa ada dua hal Yang pertama adalah Secara pribadi Saya tentu saja Menghormati orang Yang menulis ini Yang menggambar ini Walaupun dia adalah Orang bumi datar Saya menghormatinya Sebagai karya seni Yang sangat luar biasa Dengan fantasi Dan imajinasi Yang sangat luar biasa Bahwa dia mampu Menggabungkan antara Legenda Realita Menghubungkan dengan Sains alternatif Dan lain sebagainya Penjelasan-penjelasan Alternatif Dalam sebuah peta Dan ini Memang sangat-sangat Imajinatif Sangat-sangat fantastis Saya juga Saya tuh Sejak kecil Memang suka dengan Peta-peta alternatif Saya suka membayangkan Dan sampai sekarang Saya suka menggambar Seandainya Indonesia Bentuknya seperti ini Seandainya dunia Bentuknya seperti ini Begini-begini Dan sebagainya Itu saya sangat suka Dan ketika saya Menemukan ini Ini memang Imajinasi saya Langsung melayang Kesana-kesini Dan saya pikir juga Banyak orang di Indonesia Yang juga akan melayang Kesana-kesini Itu hal pertama Yang harus kita Apresiasi Tetapi pada masa berikutnya Adalah bahwa Saya sangat kecewa Sangat ngenes Sangat prihatin Saya tuh merasa Bahwa pendidikan kita Benar-benar krisis Masa ada Ada peta Yang jelas-jelas Ini adalah Peta fantasi Diperdebatkan Sebagai sesuatu Yang nyata Atau tidak Oleh jutaan orang Di Indonesia Kan miriskan Ngenes Emang pendidikan kita Sejelek apa Sampai banyak orang Yang menganggap Bahwa ini adalah Sesuatu yang nyata Bahwa ini adalah Pernyataan yang benar Yang tidak sesuai Dengan NASA Karena NASA suka Membohongi kita Dan sebagainya Ada banyak sekali Cerita-cerita seperti itu Ya sejelek apa Pendidikan kita Tetapi pas dipikir-pikir Ya sejelek itu Pendidikan kita tuh Jadi sejelek itu Maksudnya Ya Kita adalah Salah satu negara Dengan ranking terbawah Untuk urusan matematika Ranking terbawah Untuk urusan Bernalar Ranking terbawah Dalam hal Membaca Guru-guru kita Adalah salah satu Yang paling tidak layak Di dunia Banyak sekali Analisis yang melihat Itu semua Kemudian kemarin Juga ada sebuah berita Yang menyebutkan Bahwa IQ rata-rata Anak Indonesia Adalah 78 78 78 itu kan sangat-sangat rendah Ya berarti itu Hampir ke debil Hampir ke debil Hampir Saya mohon maaf ya Bukan menghina Golongan tertentu Atau pihak tertentu Tapi sangat rendah Seperti orang yang Berketerbelakangan mental Kan seperti itu Ya walaupun ada juga Survei yang menyebut Bahwa IQ orang Indonesia Sebenarnya gak serendah itu Ada yang kisaran 80 Ada yang kisaran 90 Dan sebagainya Tetapi apapun itu IQ orang Indonesia Disimpulkan sama Yang terendah Se-Asia Tenggara Asia Tenggara aja Yang terendah Jadi kita gak usah Nanya-nanya sama Yang lebih luar dari itu Nah Jadi Kalau misalkan kita Melihat dalam konteks itu Krisis pendidikan itu Maka ya Akhirnya ketahuan lah Atau darurat pendidikan lah Kita garis bawahnya Darurat pendidikan Maka akhirnya kita sadar ya Kenapa juga Hal-hal yang jelas Fantastik Dan imajinatif Itu kemudian Dianggap sebagai sesuatu Yang diperdebatkan Dalam konteks Kebenaran Kenyataan Dan kepalsuan Makanya Tapi ya Gak usah putus asa juga Karena gini Saya mohon Kepada orang tua Orang tua Di seluruh dunia Yang nonton Video ini Please Temani anak-anak belajar Please bergaulah Dengan mereka Berbicara dengan mereka Jangan main HP terus Untuk guru-guru Please lah Turunkan ego Jangan dulu cari nafkah Yang gak Yang gak berguna Pokoknya tanggung jawab Sebagai guru itu Adalah tanggung jawab Transformasi Perubahan Anak dari tidak bisa Menjadi bisa Dari tidak ahli Menjadi ahli Dari tidak mampu Menjadi mampu Dan karena itu Maka guru-guru Please lihat Perkembangan zaman Beradaptasilah disitu Kemudian hadapilah Kondisi seperti ini Jangan textbook Bebaca buku Dan kemudian mengajarkan Apa-apa yang sudah Diajarkan 30 tahun yang lalu Sekarang diajarin lagi Anak-anak zaman sekarang Berhadapan dengan dunia yang berbeda Dengan tantangan yang berbeda Dan karena itu mereka harus minimal banget Bisa beradaptasi Syukur-syukur menjadi lidernya Jadi please lah Ini anak-anak kita tuh Harus diperbaiki Karena masa depan kita tuh Bener-bener terancam Ketika kita tahu bahwa Sebuah berita Sebuah peta Yang bahkan disebut Imajinasi pun Kita berdebat soal itu Apakah benar atau salahnya Kan kita tuh Bener-bener jelek Kepada para pemerintah Kepada para politisi Please lah Camkan Bahwa kita tuh sekarang Sedang darurat pendidikan Jadi jangan dulu Berpikir soal korupsi Jangan dulu berpikir Soal yang aneh-aneh Kan baraya semua itu Punya tanggung jawab Bagaimana caranya Agar bangsa Indonesia Bisa maju Di masa yang akan datang Dan cara untuk Memajukan bangsa itu Adalah melalui jalur pendidikan Kan begitu Jadi jangan dulu dikorupsi Jangan dulu apa Lakukan kerjaan Dengan dedikasi Dan sebagainya Kan jadi akhirnya Emosi pada titik ini Sampai saya jadi Banyak belibetan Tapi ya Kita lihat Sisi positifnya aja lah Dengan kondisi Masyarakat Indonesia Yang seperti ini Akhirnya channel saya Bisa laku ya Lihat aja perspektifnya gitu ya Jadi maksudnya Ya kalau orang-orang Di Indonesia Udah baca jurnal semua Orang-orang di Indonesia Sudah terbiasa Untuk membaca buku Mungkin Kemungkinan besar Channel saya kan Gak akan laku-laku amat gitu Ya mungkin Seperti itu ya Dan karena Banyak masyarakat di Indonesia Yang baca bukunya kurang Dan lain-lain Akhirnya saya Mendapatkan adsense Kalau misalkan Mau memaksain Untuk nyari sisi positifnya Jadi buat baraya Yang mau jadi Konten kreator Ayo masuk ke dunia Konten kreator Pendidikan Pemikiran Dan gagasan Karena pangsa pasar kita Di Indonesia itu Sangat besar Cari positifnya aja Terima kasih Kalau sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih